Yang benar-benar dikenal karena tidak hanya saja prestasinya, tapi juga gayanya Betul, fashionnya tuh khas banget, seperti sekarang ini lagi seneng banget pakai wig Katanya dengan hobinya ini, dengan kesukaannya ini, dia keliling dunia untuk mencari wig Sampai-sampai wig yang dia kenakan itu benar-benar kayak asli loh mes Makanya seperti aku ngeliat sang dewi yang satu ini, kayaknya kok rambutnya baru kemarin warnanya apa, sekarang warnanya apa Tapi ternyata tuh wig loh, benar-benar kayak rambut beneran Ini langsung kita lihat, kita tanya, ini dia Titi DJ Sebagai salah satu diva di Blantika Industri Musik Tanah Air, tampil selalu menawan di atas panggung telah menjadi tuntutan mutlak bagi Titi DJ Termasuk untuk urusan rambut, walau terlihat sepele, apabila rambut tidak ditata secara benar dapat merusak performa Apalagi rambut menjadi lepek gara-gara keringat, bahkan ibu dari sekembar Salma dan Salwa ini sempat putus asa agar rambut tetap enak dilihat Sampai akhirnya ketemu dengan wig Ya, awalnya karena saya tuh sering banget kalau lagi nyanyi atau lagi show gitu pakai wig gitu Sebenarnya sudah sejak lama gitu ya Dulu beberapa 10 tahun yang lalu, juga 10 tahun, 15 tahun yang lalu juga saya sudah mulai memakai wig gitu Walaupun, apa namanya, belum memakai warna-warna seperti ini gitu ya Tapi sering kali saya, kalau lagi rambutnya lagi udah lepek atau udah kotor, udah belum sempat keramas gitu ya Sementara udah harus show sampai akhirnya, apa namanya, kalau pakai wig itu sangat menolong sekali gitu Jadi tinggal dikepang-kepang-kepang-kepang, terus pakai wig, terus wala seperti rambut yang baru lagi gitu, seperti baru selesai keramas Dan bahkan kalau lagi show gitu di atas panggung, saya kan keringetnya banyak banget gitu Jadi kalau pakai wig, sekeringet apapun tuh tidak akan lepek gitu Tidak akan basah, tidak akan basah kuyuk Karena, entah kenapa pokoknya, nggak basah kuyuk aja Sementara kalau pakai rambut biasa, baru 1-2 lagu tuh udah yang wah Langsung nempel semua rambut di kepala Bagi penyanyi pop berusia 50 tahun ini, wig telah menjadi bagian vital dari seluruh penampilannya Tak ayal, kalau Titi rela berburu rambut palsu itu sampai ke luar negeri Tapi Titi kembali dibuat bengong, sebab wig yang berkualitas di luar negeri ternyata berasal dari Indonesia Saya mulai rajin hunting wig gitu, cari-cari wig kemana-mana gitu Sampai akhirnya saya pesan wig ke luar negeri gitu ya Ternyata di luar negeri pun banyak wig yang made in Indonesia gitu Jadi saya bingung, saya ini sering banget cari wig tapi kok tidak pernah dapet kualitasnya seperti saya beli dari luar negeri itu Padahal itu made in Indonesia Akhirnya saya cari info, cari info, dapetlah Nunkot Hair ini partner saya gitu Berbagai ragam bahan, warna, dan bentuk wig ternyata harus membuat peminatnya pandai memilih Kalau tidak, dapat membuat lebih repot Karena itu, Titi lebih suka memakai wig dari bahan sintetis Bukan bahan asli rambut yang lebih praktis dalam perawatan dan lebih murah di kantong Wig saya ini sintetis, bukan human hair Bukan dari rambut asli, bukan dari rambut manusia Kenapa bukan dari rambut manusia? Karena saya gak mau, satu, mahal Kedua, karena itu human hair, berarti memakai rambut asli kan Itu sama aja Akan dicatok dulu Akan di blow dulu Jadi, memakan waktu, gak praktis Makanya saya tetap memakai sintetis Sekarang, dua peran langsung nih sekaligus Jadi ayah dan ibu untuk kedua anaknya Karena kebetulan kan sudah cerai Sudah cerai, tapi tentunya kan Dewi juga pasti memainkan perannya juga kan Tapi memang di sini, dia ingin menghabiskan quality time bersama dengan kedua buah hatinya Ada bener dan jartis juga Dan kan kita tahu, Marcel tuh dia sangat suka dengan action figures Dengan superhero, superman dan sebagainya Nah, jangan-jangan dia untuk bisa spending quality time dengan anak-anaknya Juga sekaligus hobinya juga Jangan-jangan ngajak anaknya melihat kartun-kartun Nihihat film, superhero, sih ya gak sih? Nah, mendingan langsung kita lihat ini dia berita selengkapnya untuk Anda Setelah resmi bercerai dengan Dewi Rezer Aktor Marcelino Lefran mulai sibuk dengan berbagai aktivitas pekerjaan Walau begitu padatnya jadwal kegiatan Tak mengganggu intensitas pertemuan Marcel dengan kedua anaknya Marcel Brinet Rene Lefran dan Jarvis Leopold Rezer Lefran Bagi pria kelahiran Manado 42 tahun silam tersebut Quality time menjadi indah jika melihat kedua anaknya setiap hari Indah sih kalau menurut, menurut saya itu indah banget Kalau melihat mereka tiap hari, terus kemudian juga apa namanya Sekolah ini memang harus memang saya yang temenin Karena ini baru awal mulai masuk sekolah Kalau si Brinet memang harus karena dia baru pindah kan Dia pindah tadinya dari sekolah Perancis Pindah ke sekolah Kristen lokal Yang sama dengan Jarvis, Jarvis sih udah masuk dari tahun lalu Tapi kalau Brinet memang dia baru masuk di tengah-tengah Brinet akhirnya sekarang dia masuk di kelas 3 SD Tapi memang kan kemarin memang saya memantau langsung Karena masa transisi dari sekolah Perancis Kan bisa kebayang dari kelompok bermain Sampai usia SD dia di sekolah Perancis Yang berbicara, berinteraksi bahasa Perancis Jadi itulah yang saya perlu waktu untuk membimbing dia Lebih dekat lagi untuk menunjukkan ini Indonesia seperti ini Dia aja masih bingung pacara bendera itu apa 17 Agustus itu ngapain sih kok rame banget Bendera negara kita jadi masih belum tahu Jadi saya tuh mengantarkannya seperti itu Marcel mengaku merasa sangat bersyukur memiliki dua anak Yang dinilainya memiliki kepedulian dan ketertarikan akan budaya Indonesia Padahal baik Brinet dan Jarvis Mengenyam pendidikan di sekolah internasional Tapi ketertarikan kedua anaknya Membuat Marcel yang tercatat sebagai mantan paski beraka Semakin bersemangat mengenalkan budaya Indonesia Saya mensyukuri kemarin dia sempat sekolahnya di sekolah Perancis Jadi ada hal-hal yang tidak ada di kurikulum pelajaran kita Dia punya, dia terbentuk mentalnya juga Dan juga kemudian dia belajar tentang kebudayaan Indonesia Kultur Indonesia seperti apa, pelajaran sepertinya Itu justru malah dia keinginan, ingin tahunya itu besar Dan itu makanya saya langsung memutuskan Kenapa tidak sekolah di sini Karena dia bukan orang Perancis kan Jadi mendingan yaudah ikutin kebudayaan kita Dan kebetulan memang menjelang 17 Agustus ini Ya kan saya juga dulu kan paski beraka juga Jadi otomatis dia lagi sering belajar lagu Indonesia Raya Indonesia Raya, Indonesia Tanah Airku Jadi saya lagi mengajari itu Pancasila, bersilanya ada berapa Seru sih Kegagalan Marcel dalam membina rumah tangga tentu membawa bekas tersendiri di hati Tapi bukan berarti aktor laga dan dosen ini terpaku dalam kedukaan Baginya, move on itu harus Dan move on sudah dilakukan Marcel sejak proses perceraian di pengadilan berjalan Harus move on sih Dari kemarin-kemarin juga dari proses-proses yang berjalan itu pun sebenarnya sudah harus move on Sudah mulai move on Maksudnya jadi dalam hal ini memang benar-benar Ya seperti yang saya pernah bilang saya fokusnya ke anak-anak Dan juga pekerjaan Dan juga kehidupan saya memang harus positif Benar tuh tadi anaknya aja super boy Iya Tapi memang anak-anak juga butuh figure-figure superhero juga kan Seperti itu Jadi mereka merasa bisa melakukan berbagai hal juga Dan melihat sang ayahnya juga mungkin sebagai superhero Karena kan sangat hobi dengan kacamata Clark Kent yang itu juga kan Super dead, super mom Super dead, super mom Dan itu tadi katanya sudah bisa move on yang paling penting Dan kalau bisa kan tetap aja walaupun ini anak tetap orang tua harus kenal dua-duanya Percari dua-duanya Setuju, setuju Tugas mama, tugas papa kan kan gak ada mantan ayah dan mantan ibu Betul sekali Dan biarlah mereka juga saling fokus dengan kegiatannya masing-masing Ya karena banyak sekali artis-artis kita, para selebriti kita yang akhirnya walaupun sudah bercerai Mereka juga mantep di karirnya Mereka juga punya kehubungan Contohnya mungkin adalah sang diva yang satu ini Yang benar-benar dikenal karena tidak hanya saja prestasinya Tapi juga gaib Terima kasih telah menonton!